Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengenalkan nama saya Bifadru Noro dari TK01 dengan nilai 19.83.03.80 disini saya akan mempraktikan beberapa beberapa kebijakan pada CND modul 4 tentang desain kebijakan keamanan jaringan dan implementasinya pada modul ini terdapat beberapa mungkin tidak beberapa tapi lumayan tentang membahas kebijakan yang ada pada suatu perusahaan atau organisasi disini ada pengertian apa itu kebijakan keamanan kebijakan keamanan adalah dokumen untuk memberikan rencana proses prosedur standar dan perduman yang dibutuhkan untuk menjaga keamanan informasi pada suatu perusahaan disini ada hidrati kebijakan keamanan kemudian disini ada beberapa kebijakan yang harus didesain pada sebuah perusahaan atau organisasi disini seperti ada kebijakan user account kebijakan remote access kebijakan perlindungan informasi dan ini ada kebijakan keamanan email dan masih banyak lagi disini saya akan mempraktikan salah satu kebijakan yaitu kebijakan password kebijakan password menyediakan perdeman untuk menggunakan password yang kuat untuk sumber daya organisasi disini ada desain consideration panjang password dan informasi kekompleksitas password password blacklist password duration dan common password practice kemudian ada disini dijelaskan eh panjang password harus diantara 8 dan 14 karakter harus ada upper case dan lower case nomor digit dan special karakter special karakter seperti ini dan masih beberapa lagi disini saya akan menggunakan beberapa tools online untuk membuat atau mengecek kuatan password sesuai dengan dengan kebijakan yang ada pada modul tadi disini saya ambil dari onocentral.or.id cara cek kuatan password disini ada beberapa website yang menyediakan penilaian reda password kita saya akan mencoba yang yang ini aja nah yang how secure is my password disini saya akan mengetikan misalnya password lemah saya akan mengetikan 123 ini ada keterangan kita kamu terbut nanosecond untuk write your password jika mengetikan admin 200 microsecond atau kita mengetikan password misalnya nama saya nama saya biwadri 5 second dan kita akan menerapkan tentang apa yang telah disarankan pada modul ini yang pertama password harus diantara 8 dan 14 karakter 8 dan 14 karakter misalnya amicom disini ada 6 dan menggunakan uprakes dan uprakes letter numeral digit dan spesial karakter jadi amicom kita akan menggunakan huruf besar Yogyakarta J nya besar K nya besar nah disini ada dua huruf kapital J dan dan apa tadi ya itulah kemudian akan memberikan spesial karakter oh iya tadi sudah lebih dari 14 karakter kita akan menambahkan spesial karakter disini saya akan menambahkan logo dollar unus spesifik langsung meningkat dari berapa tadi menjadi 8 triliun tahun untuk password ini dapat di crack udah segitu saja tapi lebih baik password ini tidak harus tidak boleh mengungkap misal saya mahasiswa di amicom jadi password saya ada tulisan amicom mungkin itu tidak tidak tepat jadi jadi saya akan membuat password baru dengan nama atau diluar tentang informasi saya misalnya nama nama makanan ini nama makanannya random tidak kesukaan saya mungkin namanya mie sedap kecil semua mie sedap add tambah add atau seperti wadah email add indomie i-nya besar d-nya besar o-nya sama huruf terakhirnya kecil hai um sedih sudah cek 29 million years untuk di crack kemudian ditambahkan nomeral dikit kita akan menambahkan 1000 harga sedap kan 2500 jadi 2525 00 jadi nah ini password saya sangat kuat hingga untuk menge-crack menge-crack nya membutuhkan 700 triliun tahun mungkin ini bisa dilihat sih password saya apa nah oh tanya terbesar semua japs log saya nyala ternyata tidak apa malah secure ini sedap wait indomie 25 00 mungkin itu yang mungkin itu saja atau kita akan mencoba ini ini generator password sebenarnya tapi mungkin kita bisa mengecek tentang kekuatan password kita panc 18 dan kuat karena ini jauh wah hilang ya mungkin itu saja sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima 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 kasih.